Halo, perkenalkan saya Kestopper Theodoratip dari kelas 12 akal 1. Di tangan kanan saya ini terdapat buku yang sudah saya baca dan saya rekomendasikan kepada kalian. Buku ini merupakan buku yang bertemakan fantasi yang berjudul The Magic Library. Buku ini merupakan karya dari Jostengarder dan Klaus Hagerup yang diterbitkan oleh PT Mizan Pustaka pada tahun 2020. Buku ini merupakan catatan kelima belas yang memiliki tebal halaman sebanyak 284 halaman. Sesuai dengan sinopsisnya, buku ini benar-benar buku yang unik, berbeda dari buku biasanya. Buku ini hanya terdiri dari dua bab saja, dengan bab pertama yang menyajikan buku surat milik Berit dan Niels yang isinya tentang rencana-rencana mereka dalam mengungkapkan misteri perpustakaan Bibi Boken. Lalu bab kedua yang menceritakan tentang petualangan mereka dalam mengungkapkan misteri itu. Diawali dengan seorang tukang pos yang memberikan sebuah buku surat untuk Berit dan Niels saling bertukar cerita. Lalu suatu hari, Berit yang tak sengaja membaca isi amplop milik seorang perempuan yang bernama Bibi, di mana amplop itu berisi pembahasan tentang perpustakaan ajaib yang didalamnya terdapat buku yang akan terbit tahun depan, serta buku yang belum ditulis. Karena rasa penasaran itu, Berit dan Niels mulai membahas perpustakaan ajaib itu di buku surat mereka. Namun yang mereka dapatkan nihil, tidak ada perpustakaan seperti itu di Fejailan. Namun mereka tidak menyerah. Suatu hari, Berit mengunjungi Niels dan mereka melanjutkan pencarian mereka dan memencahkan teka-teki tersebut. Sampai pada akhirnya, mereka bertemu Bibi Boken, si pemilik amplop tersebut. Dan Bibi pun menunjukkan kepada mereka perpustakaan yang selama ini mereka cari. Ada satu hal lagi yang terungkap. Ternyata, sedari awal mereka berdua diberi buku surat oleh tukang pos hingga menemukan perpustakaan Bibi Boken itu merupakan rencana Bibi Boken agar buku yang dibicarakan di dalam amplop tersebut benar-benar akan terbit tahun depan di Fejailan. Yang ternyata, buku itu merupakan buku surat milik Berit dan Niels. Sekian review dari saya mengenai buku The Magic Library ini. Buku ini sangat saya rekomendasikan kepada kalian untuk kalian membacanya. Karena kalian akan ikut berpikir dalam memencahkan teka-teki perpustakaan ajaib itu. Dan juga buku ini memiliki alur cerita yang tidak tertebak, menggunakan bahasa yang baku. Dan juga apabila kalian membaca buku ini, itu juga dapat menambahkan wawasan kalian mengenai perpustakaan. Karena di dalam buku ini terdapat banyak istilah tentang perpustakaan. Dan juga terdapat banyak surprise-surprise di dalam buku ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan terima kasih kalian sudah menontonnya. Sampai jumpa.